Intro Beberapa hari yang lalu, Sultan Nganyuk Jokarto Hading Ningrat Seri Sultan Hamengkubono ke-10 Sudah mengumumkan memperpanjang tangga bencana non-alam COVID-19 Untuk daerah istimewa Yogyakarta Sampai akhir bulan Juni 2020 ini Untuk menanggapi persiapan pasca tangga berdarurat COVID-19 Maka seluruh elemen masyarakat khususnya di bidang pariwisata, kuliner, dan penginapan di Kabupaten Gunung Gitul Akan mengalami masa baru pasca COVID-19 Atau sering disebut new normal Yang jelas, apapun keputusan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan Kita akan mengikuti aturan atau protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Khususnya dalam menghadapi new normal Karena semua demi kebaikan kita semua Hanya memang Saya berharap Aturan-aturan yang membuat nanti tidak Meskipun kita harus memperhatikan kesehatan Tapi juga Jangan sampai nanti Membuat Usaha dalam dunia wisata akan sulit berkembang Itu menurut saya Salah satu contoh yang Yang menjadi sorotan saya sebagai PHRI adalah Misalnya dalam kapasitas Kalau dalam kapasitas rumah makan Itu masih bisa lah Saya sendiri punya rumah makan ya Masih bisa kita atur lah Kemudian kapasitas Tempat, pantai, destinasi yang harus jaga jarak Tapi untuk yang misalnya Dalam pengangkutan bis wisata misalnya Harus diturunin yang tadinya Harusnya isi 50 jadi 25 Itu yang menurut saya berat Menurut saya Karena logikanya dalam ruang tertutup Banyak sedikit pun Kalau yang disitu ada yang positif tetap berbahaya Jadi menurut saya bukan kapasitasnya yang di Yang diperhatikan kalau Angkutan bis wisata Tapi bahwa siapa yang akan mengikut teknik misalnya Itu di tes kesehatan aja dulu Di tes kesehatan Kalau dia enggak positif Atau aman Meskipun diisi penuh Enggak masalah kan Karena yang kita takutkan Apa yang di dalam situ Kan ada yang terpapar misalnya Itu menurut saya Sehingga nanti tidak akan mempengaruhi Terlalu banyak harga Harga per Per ininya Per packnya Karena itu sangat berat menurut saya Sudah kondisi keuangan kita lagi down Orang-orang tua lagi Juga cari uang sedang susah Nanti kalau Harga wisata Paketnya naik Gara-gara Kapasitas bisnya dibatasi Itu yang berat Itu yang menurut saya harus dipikirkan Ya harapan kami Karena kami sudah Buka Maaf Sudah tutup Sekarang ini Bulan kedua Masuk bulan ketiga Jadi kami tidak ada aktivitas sama sekali Terus terang ya Perekonomian Untuk yang di kawasan pantai Kan boleh dibilangin Mati gitu Nah harapan kami adalah Ya kita bisa segera buka kembali Sesuai dengan Katakanlah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Artinya dengan Protokol kesehatan new normal Artinya kita pengen Pemerintah lebih giat lagi Lebih Masif lagi Mensosialisasikan Katakanlah ya Tentang protokol kesehatan itu New normal lagi Lalu menyiapkan juga Kepada masyarakatnya Supaya masyarakatnya siap Dan apabila kita sudah siap Ya Aku rasa gak ada Istilahnya Harus nunggu lama-lama lagi Ya Disegerakan saja buka Karena sambil Ya begini dengan Dibukanya keran pariwisata Artinya kita bisa sambil Memperbaiki diri Artinya ya Tidak ucuk-ucuk langsung Buka semuanya siap Kan tidak Pasti ada adaptasi juga Pasti ada Penyesuaian juga Perbaikan disana-sini Itu harapan Sudah Dua hari yang lalu Dan Kami sudah membolehkan arisan Tapi khusus yang warga lokal Untuk yang Warga Untuk lajen-lajen Sementara Titip dulu Sampai menunggu normal yang di luaran Jadi kita mulai melatih Tetap menggunakan masker Jaga jarak Dan tidak perlu waktu lama-lama Untuk keperluan Arisan atau pertemuan Dan saya Memberi instruksi Untuk memberikan edukasi Masalah new normal Yang kemarin Kita bersama berkumpul di balik desa Yang diadakan oleh Demsardigi Berwaru-waru sudah Dan sudah Ambil menyediakan Terus kita dari desa kemarin Mencanakan Per dusun-dusun Diberikan di Balik Dusun Ternyata Dari dukuh-dukuh kemarin Minta Di beberapa tempat Jadi Setiap mau masuk Keluar dan desa Kedumboh Wajib menggunakan masker Dan Cuci tangan Tapi Itu mungkin dari Selasa besok Rekor Akan saya buatkan Surat edaran seperti itu Dan itu Ya munggu harus ditahati Karena itu Demi kepentingan Bersama untuk Wajib di Dumpoh Saya Tutup Berusaha bagaimana caranya Kedumboh Tutup di Juna Iso Saya pertahankan Karena Saya mau Dari warga kami itu Tidak salah satu Tepun yang berkena Itu Sedang Ini dipersiapkan Ini oleh Pariwisata Tidak hanya Pariwisata Kabupaten Gunung Tetapi Sedaerah Istimewa Yogyakarta Dan juga SOP-nya Juga kita persiapkan Nanti tunggu dulu Kalau sudah ada Keputusan Dari Ini Teman-teman Sedaerah Istimewa Yogyakarta Tentunya Nanti akan Dihumumkan Dan juga Nunggu dari Pak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Imawan Umat Arif Dan Anas Norsifak Mengabarkan Dari Kapanewon Tepus Wonosari Dan Ngelipar Kabupaten Gunung Kitul Untuk Gunung Kitul TV Dalam Tidak 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 Joy